Tarif parkir dan masuk ke kawasan wisata Pantai Anyer, kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang Banten, selama ini kerap menjadi polemik tahunan. Hal tersebut tidak lain dikarenakan, harga tiket parkir dan masuk, kerap dinilai terlalu tinggi yang kemudian beredar dan menjadi perdebatan di media sosial. Oleh karena itu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, akan membuat peraturan bupati, tentang batas minimal dan maksimal harga masuk dan parkir di kawasan wisata Pantai Anyer. Hal tersebut dilakukan, agar ada keseragaman tarif di kawasan Pariwisata Pantai Anyer, Kabupaten Serang. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya mengatakan, pengelolaan pantai di Anyer Cinangka saat ini akan dibenahi dari sisi regulasinya. Sebab masih ada ketidakseragaman, antara tarif masuk Pantai A, B, dan C, sehingga terkesan mahal untuk masuk Pantai Anyer. Terima kasih telah menonton!